Oke teman-teman, ini Candi Perambanan ya Nah, itu kanan ceritanya Oke, kita ketemu lagi dengan channelnya Kayapi Nah, kita perusahaan ceknya dulu Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channelnya Kayapi Nah, setelah ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jadi channelnya Kayapi sudah selalu nyalakan loncengnya Dan share ke teman-teman kalian Biarkan Kayapi selalu semangat untuk membuat konten-konten terbaru Buat teman-teman semuanya Oke, Kayapi sekarang lagi berada di Perambanan Nah, ini tempat wisata di Yogyakarta ya Namanya Candi Perambanan Di sini ada kisah-kisahnya Nanti Kayapi ceritakan kisah selanjutnya ya Nah, ini Kayapi lagi Nah, ini kayak lagi wisata di Yogyakarta Bareng-bareng sama keluarga ya Nah, itu ada bunda, ada kakak Saki Ada kakek sama nenek Ayo, kita ke sini dulu Assalamualaikum 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 Yuk, jalan-jalan Mungkin masih kita sehat Iya Oke, untuk masuknya tadi itu Untuk dewasa bayar Rp50,000 ya Untuk dewasa bayar Rp50,000 Dan untuk anak-anak bayar setengahnya teman-teman Jadi untuk anak-anak cuma bayar Rp25,000 Ya Kita jalur-jalur sana Oke, oke Nah, di sini teman-teman Baiknya bawa payung sendiri ya Kalau nggak bawa payung sendiri Bisa sewa payung di sini Ada tempat penyewaan payung Karena cuacanya Memang panas ya teman-teman Apapun Oh, ada sawo hijau katanya di sini Ada pohon sawo Nah, untuk Ini bagus buat foto-foto juga Kena estetik juga ya teman-teman Kemudian Di sini ada Mobil Tuh mobil Seperti mobil golf Jadi bisa Pakai mobil Kalau rame-rame ya teman-teman Nah, selanjutnya ke sini Barang sama keluarga Ya, ke Yogyakarta Jangan lupa Mampir ke Prambanan teman-teman Jadi kalau dari Malioboro Bisa sewa Grip Ya Dari Hotel Langsung jemput Sampai sini Dan nanti kita bisa puter-puter lagi Kalau Sewa grep ya teman-teman Seharian pool Yuk kita lihat ke sana Masya Allah Nah, ini candi Prambananya ya teman-teman Indah banget Masya Allah Udah lama banget ya Kita gak kesini Dan ini Untuk yang pertama kali lagi Kita kesini Masya Allah Masya Allah Ini Candi yang ini Lagi dipugar dulu Mungkin ada perbaikan Ya ini ada Ceritanya ini Cerita Ini teman-teman Cerita Roro Jongrang Tentang kisah Tercintaan Yang sangat romantis disini ya Masya Allah Luat banget Tapi disitu Rindang-rindang Disini Panas banget Oh disini tuh Banyak Candi ya Jadi Untuk masuk ke Candi Prambananya aja Rp50.000 Untuk tiket terusannya berapa pun Tadi T Tiket terasannya Rp30.000 Untuk ke Ratu Boko Jadi semuanya berapa Kalau tiket terusan Rp80.000 Jadinya Oh Rp80.000 Dapat kurang lebih 4 Candi ya Bisa keliling 2 Candi Yang Prambanan sama terusan Yang ke Ratu Boko Kita sampai di Prambanan aja dulu Teman-teman Nanti selanjutnya Next time Kita lanjut ke yang lain ya Soalnya ada destinasi yang lain Yang harus kita kunjungi hari ini Masya Allah Ini Keren banget Masya Allah Waktu kecil kesini Sekarang Udah bawa anak Baru kesini lagi Masya Allah Ini keren banget ya Ada setupa Yang paling gede Yang paling gede itu Katanya sih Itu Ada Itu nya Ada Roro jangrangnya Ya kan ya Tapi kayaknya Nggak Nggak akan ke atas Tapi nggak tahu Oke teman-teman Ini Ini Candi Perambanan ya Nah Itu konon Ceritanya itu Kisah percintaannya Roro jangrang Yang Apa namanya Yang pangerannya itu Suka sama Roro jangrang ya Kemudian Roro jangrangnya Mau dinikahi Sama Pangeran itu Nah Roro jangrangnya membuat Challenge ya Untuk Pangeran itu Selama satu Malam Harus selesai Seribu candi Nah Kemudian Pangeran itu Menyanggupinya Dan membuat Seribu candi Dengan Bantuan Balajin Tentarajin Kemudian Semalaman Terus Terus Membangun Sampai Mau selesai Candinya Nah Kemudian Roro jangrang Membuat siasat Itu Membakar Kayu-kayuan Biar terlihat Suasananya Sudah Mulai Mulai pagi ya Kemudian Setelah itu Jinnya Pada pergi Dan Pangeran itu Langsung marah Roro jangrang Karena Merasa dicerangi Ya Kemudian Pangeran itu Langsung Mengutuk Roro jangrang menjadi batu Jadi candi yang seribu Nah Seperti itu Tuan-tuan Sedikit Belasan ceritanya ya Lihat teman-tuan Masya Allah Kakak tuh Lihat ini Candi-candinya ya Dengan Ukiran-ukiran Semuanya Dan nanti Di candi yang sana Candi yang tengah itu Tempatnya Roro jangrang Nanti kita lihat ya Tuan-tuan Kita nanti lihat ya Oke teman-teman Jangan lupa untuk Like, komen Dan subscribe Di channelnya Kempi Dan selalu nyalakan loncengnya Dan share ke teman-teman kalian Biarkan Kempi Selalu semangat Untuk membuat konten-konten Terbaru buat teman-teman Semuanya ya Oke Kita lihat nanti ke dalam Ayo Ayo Nanti kita lihat ke dalam ya Nah ini Kapasitas 44 orang ya Yuk pak Kita masuk Nah kita masuk Kita masuk ke dalam ya Tuan-tuan Satu baris yang Satu baris Yuk Nah ini Tuan-tuan Tuan-tuan Roro jangrang Silahkan yang mau turun Abis ini Sebelah kanan semua Iya Terima kasih Yang baru masuk Silahkan langsung masuk Memutari patung ke kanan itu Pasantar handphone Boleh dinyalakan Dan sini Setelah memutar Oh iya Sebelah kanan sini Ini Sepatung Siwa Maha Dewa Ini patung Roro jangrang Bukan Oh bukan Ini patung Siwa Maha Dewa Oh iya Di sebut Roro jangrang Itu di ruangan keempat Oh ruangan keempat Iya di ruangan terakhir Dari tadi ini Iya Di tadi ini kan ada Empat ruangan Ada empat ruangan ya Siap Ruangan pertama Nanti ruangan kedua Ketiga Ketiga Ketempat Ketempat sebelum turun Dari sandi Iya Karena kanan yang tidak Masnya turunnya ke kiri Itu Itu masnya nanti ke tanah Oh siap Karena Dewi Duda Dewi Duda Iya Silahkan sambil jalan Telang-telang Ya Boleh Nanti Sampai di sini Muntah Sini Saya Bagaimana Sini Setelah Sedih Iya Karena Kakak Tungguin ayo dong Selainnya Tidak kelihatan Di dalam Barat Ayo Sudah Tau Boleh Oke Kita Masuk Sini Lagi Masuk 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 Nah Kita turun lagi Ternyata bukan Batu 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 Turun ya Hati-hati ya Teman-teman Karena batunya tinggi Jangan buru-buru Tenang saja Nah ini Nah ini Semuanya Ukiran-ukiran Alam ya Ukiran-ukirannya Ukiran-ukirannya Kak Semuanya Ukiran Punya Ceritanya Masing-masing Kita masuk Lorong lagi Turun-barong lagi Laki-anak Sekali Terima kasih Terima kasih. Sampai jumpa lagi ini deh, agak.. agak siap apa? agak siap yuk, turun lagi apa saat itu turunnya? pelan-pelan iya, hehehe apa itu? oh no oke, yuk tuh, lihat ukiran semua ya teman-teman siapa ya? tadi canik kedua ya, sekarang canik ke tiga oh, canik ke tiga nih tadi ke empatnya itu perlu jengrang oke ini canik ganesa ya? kakak di foto kakak di foto gak? nah, untuk teman-teman hati hati-hati turunnya kalau sebelah sini, hit turun lagi nah, ini menuju cantik ke empat cantik ke empat ini ke empat ini teman-teman ini teman-teman ini teman-teman kita ke mana? udah ini cari ke empat ke Candi Roro Jongrang ini ke mana ya? keluar kalau udah itu, udah keluar ini keluarnya di sana nah, sebelum keluar kita lihat dulu Candi Roro Jongrang Nah, Candi Durga Atau disebut Candi Ini Buru Jengrang Oke Kita turun Untuk keluar Jadi satu Candi yang paling pusat itu mengelilingi Empat ya Empat patung Oke Oke teman-teman Itulah Candi perambanannya Nah, jadi ini Empat Patung disini ya Empat patung Satu, dua, tiga, dan empat terakhir disini Sembilan Jengrang Oke teman-teman Kita kesini Ini kita kembali ke sini Keluar Kalau bersama orang tua Harus dipegang ya Hati-hati turunnya Karena banyak turunan Yang batunya tinggi-tinggi Teman-teman Nah, jangan lupa bawa air minum juga ya Karena haus Suacanya Panas Oke teman-teman Kepi sudah mengelilingi Candi perambanan Bareng sama Nah, pernah sama Bapak Pernah sama Mama Semoga keduanya sehat terus ya Panjang umur Doakan ya Semuanya Biar semuanya Sehat juga Nah, teman-teman Kita doakan buat Para subscriber Biar banyak kritiknya Biar sehat selalu juga Ya Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Di channelnya KMPP Dan selalu nyalakan loncengnya Dan share ke teman-teman kalian Biar KMPP selalu semangat untuk membuat Konten-konten terbaru di Seluruh Indonesia ya tentunya ya Yuk Dari Cani Pramanan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa